Halo sahabat sodir Berjumpa kembali dengan saya Cak Dopit Tukang sodir abal-abal Seperti biasanya Kali ini saya dapat Barang Power Power Polytron Hanya Ini saja Hanya powernya saja Katanya ini Mati total Saya belum Coba Ayo kita sama-sama mencobanya Let's go Ya Seperti ini Caranya Saya mencetkan dulu listriknya Kemudian di tes Seperti biasanya Sudah kelihatan Sudah kelihatan Dicek Strom ini Tegangan primer ini 250 Pakai skala 250 Ini ada DL kebesar Kemudian Ke Area PW Ini adalah PWM Ini ada R Resistor Seperti biasanya ini Untuk Penyuplai PWM nya ini Ada R502 503 505 Ini Satu Dua Tiga Ini Untuk Prop Min Itu hitam Pasang di Negative Elko Kemudian Dari sini Cek Di 502 Ini ada Tegangan Kemudian Ke 503 Nah Ini 503 Kok Tidak ada Tegangan Coba Skala Diturunkan Menjadi 50 Nah Disini Tidak ada Sekarang Masalahnya Di 503 Ini tidak ada Berarti Harus Kita cek R nya Mungkin Ini R nya Kutus Cabut Dulu Menjebelan Listriknya Dan Ledakan Seperti ini Membangun Setrum Wah Meledas Ini Adalah R503 Dan Ini 502 Ini 502 503 Ini 504 5 505 Ini R505 Yang Di Dalam Berarti Ini 505 Yang Ini 503 Yang Ini 502 Dan Masalahnya Ada Di 503 Jadi 503 Saya Akan Cabut Dulu Tempatnya Sembunyi Ini Nah Ini Ini Adalah R 5 Ukurannya 4 70 Kilo Saya Akan Cek Pakai Skala 100 100 Nah Disini R Ini Ternyata Putus Tidak Ada Gerakan Kita Pakai Skala 100 Ini R Ini Putus Ternyata Saya Juga Akan Cek Ulah R 505 Ternyata Ini Ini 505 Untuk R 505 Ada Ini Untuk R 505 Ini Ini R 505 Sini Ternyata Ada Berarti Yang bermasalah Hanya R 503 Coba Saya akan Ganti Apakah ini bisa hidup jangan lupa sambil menekan tombol like share dan juga subscribe ya sob ini saya dapat 330 K nah ini 330 K ini ada nah ini hidup nyambung ya saya akan coba pakai 330 K dulu dan saya tak coba cek bulan ini sekalian apakah tr-fetnya ini mati atau tidak ini adalah tr-fet gg3 Oh ini ternyata melalui dengan cara dibalik-balik seperti ini tawur nggak apa-apa kalau tawur-tawur ini tidak ada gerakan berarti ini masih normal Hai saya akan coba pasang di belakang dulu untuk pengentesan nah ini sudah terpasang 330 K sekarang tak coba menyebabkan lagi listriknya ini ini dari PLN dari AC Oh ada bunyi ketik-ketik ini sudah di sini ya saya coba disini tadi disini yang hilang tegangan disini sudah keluar dan di 505 pun juga ada 15 volt dan saya coba tegangan outputnya nah ini outputnya sudah keluar untuk sekunder ini sudah ada di sini nah ini sudah normal cuma masih kembut-kembut nah itu ada yang nggak beres karena ada bunyi ketik-ketik Hai mungkin masih ada yang bermasalah atau konsep biasanya coba tak cek lima volt ini lima voltnya 5 volt ada dan goyang mungkin powernya ini bermasalah sob karena ada bunyi ketik-ketik kita cari speaker untuk mencobanya nah ini saya pakai speaker kecil dulu buat mencobanya biasanya ini TR-TR powernya ini juga bermasalah ini biasanya ini saya dicipkan listernya ini ini sebenarnya sudah bunyi tapi tidak normal nih ada yang belum normal jadi ada bunyi seperti ini dan tegangannya naik turun ini berarti untuk area power supply ini masih ada yang masalah coba saya cek power dulu yang sebelahnya ini ternyata ini powernya juga normal semua cuma tegangannya drop ini tegangannya naik turun pasti ada detak jam lah ini ternyata ini tegangannya normal cuma masih naik turun ada hentakan pada denyutnya semuanya berdenyut setelah saya periksa dan amati ternyata ini ada kerusakan sini sob nah ini ternyata kaki kaki elko bahwa C511 ini karat nah ini berkarat ini saya senggol bahwasan putus nah ini dan juga biodasener nah ini ini berkarat nah ini ini juga berkarat ini putus kakinya berarti D508 tapi ada elbow dan D508 ini berkarat atau bermasalah coba akan saya ganti dulu ya apakah nanti bisa normal ayo sob kita bersama-sama mencobanya ini yang baru sudah saya seloder setelah tadi saya lakukan penggantian pada dioda ini setelah saya lakukan pencerahan ulang ternyata ada dua dioda sob yang menyebabkan dudut-dudut suaranya ini jadi ini dioda dioda D506 dan juga dioda D505 yang ada di dalam terus kemudian elko ini dan juga resistor ini nah ini juga resistor ini 470K saya ganti 30K jadi itu tadi jawabat yang saya ganti sekarang saya akan coba hai 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 mencapkan listriknya apakah ini berhasil ini ayo dicoba bersama-sama ini tegangan listrik PLN tancapkan sini sambil saya lakukan pengencekan tegangan outputnya disini ini min dan ini plus ini ternyata sudah keluar sudah tegangan power 30V nah ini dan ini pun power sudah berbunyi ini dan semua tegangan normal cofot ini ya 30V semuanya rata untuk 12V ini 12V ini penyeloderan biar lebih enak nah ini yang ini plus 30V yang ini min 30V dan untuk tegangan yang ini plus 5V yang ini plus 5V dan yang ini 9V U12 mungkin U12 yang ini 12 hadir yang min 12 juga hadir jadi seperti itu Sobat Cader kerusakannya pada power supply speaker aktif polytron ini ini pas tanah biasanya karena orangnya cuma bawah motherboardnya aja atau bawah bootnya aja jadi untuk pemasangannya yang punya pasang sendiri katanya jadi intinya tadi kerusakannya adalah dua buah dioda yang disini kemudian elko ini 10 miku 50V resistor dan resistor ini jadi ada empat buah komponen yang mengalami kerusakan seperti itu jadi seperti itu Sobat Cader permasalahannya dan solusinya juga cara-caranya biangkeroknya juga ini semoga bermanfaat dan terima kasih telah memperhatikan video saya sampai habis terima kasih dan wassalam mak nyus 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 terima kasih terima kasih terima kasih